Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru bagi anda KPMPKH dan PPinti Penerima lama dan baru Ada informasi terbaru yang harus diketahui Terkait penyaluran bantuan PKH dan PPinti Tahap 1 di awal tahun 2024 Yang sebentar lagi Dalam waktu dekat uang PKH tahap 1 dan PPinti Ini akan segera disalurkan Di wilayah 1, wilayah 2, maupun di wilayah 3 Kira-kira wilayah mana yang akan cair duluan Pada pencairan PKH tahap 1 dan PPinti Di awal tahun 2024 Para KPM yang merasa sudah cair Bantuannya selama tahun 2023 kemarin Cairnya lancar Jangan sampai tertinggal informasi ini Kemudian informasi pencairan Bantuan PKH dan PPinti Tahap 1 Ini akan segera disalurkan Di wilayah 1, wilayah 2, maupun di wilayah 3 Bagi para KPM Yang masih belum paham Anda sebenarnya masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah 1, wilayah 2, atau di wilayah 3 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Bagi Anda KPMPKH dan PPinti Yang masih belum paham Anda sebenarnya masuk di wilayah mana Di wilayah 1, wilayah 2, atau di wilayah 3 Pada pencairan PKH dan PPinti Di tahun 2024 Langsung saja Daftar daerah yang masuk di dalam wilayah 1 Ini meliputi Nangro, Aceh, Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jawa Barat Ini daftar wilayah yang masuk di wilayah 1 Kemudian daftar wilayah yang masuk di wilayah 2 Pada pencairan PKH dan PPinti di tahun 2024 Yang pertama yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Kemudian daftar 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 wilayah yang masuk di wilayah 3 Ini meliputi kuruntalo, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Dan itulah daftar daerah di wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 yang akan segera menerima pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 1 di tahun 2024 Seperti yang sudah kita alami selama ini untuk pencairan PKH tahap 1 sampai tahap 4 Dan yang mulai disalurkan pertama kali ini adalah diprediksi ini wilayah 2 yang biasanya akan dicairkan pertama kali pencairan bantuan PKH maupun BPNT tahap 1 di awal tahun 2024 Pada tahap 1, prediksinya wilayah 2 akan menerima pencairan terlebih dahulu Dan itulah informasi penting bagi KPMPKH dan BPNT terkait informasi pencairan PKH dan BPNT tahap 1 di awal tahun 2024 Anda sekarang sudah bisa mengetahui wilayah 1, wilayah 2, atau di wilayah 3 Semoga ini bermanfaat, sampai ketemu di berita lainnya